Saya ulangi lagi nih Orang-orang yang dibayar untuk mengacur Islam dari dalam Satu Hasan Anapi dari Mesir Yang kedua Fazlul Rahman dari Pakistan Yang ketiga Siti Aminah Wadud dari Afrika Selatan Nah, judul disertasinya Quran and Woman Atau The Quran and Gender Katanya harus sama rata pembagian harta waris Laki-laki dan wanita Yang jadi imam dalam sholat harus wanita Jadi dia sendiri jadi imamnya sholatnya di gereja Sholat Jum'anir, sholat Jum'anir Dia yang jadi imamnya Siti Aminah Wadud namanya Kulitnya ada dalam dalam proses doktor juga Tapi sudah memutarkan ajaran Islam Yang azar harus wanita Yang jadi imam harus wanita Laki-laki jadi makmum Nah, itu ajaran Siti Aminah Wadud Kenapa? Karena katanya selama ini didominasi oleh laki-laki Nah, jadi sekarang harus perepuan lagi yang maju Perepuan lah yang harus azar Yang harus jadi imam Dan perepuan harus mendapatkan harta sama banyak Pembahagian harta waris Menurut Siti Aminah Wadud Nah, kalau yang selama ini Al-Quran yang dia fahami Memang begitu kata Al-Quran Liza kari mislu hazil un sayain Anak laki-laki mendapat dua bahagian Dibandingkan dengan anak wanita Nah, alasannya kenapa? Anak laki-laki karena dia akan jadi imam Saatnya meninggal ayahnya Meninggal ibunya Anak laki-laki inilah pengganti ayah Pengganti ibu Karena itu dia mendapat dua bahagian Dia yang akan bertanggung jawab Dia yang akan menikahkan adiknya Dia yang akan bertanggung jawab Mengurus segalanya Dan dia pun lebih panjang pikirannya Lebih kuat fisiknya Itulah alasannya Di dalam Islam kenapa Pembahagian untuk anak laki-laki Dua kali lipat dibandingkan wanita Itu yang dibantah oleh Siti Aminah Wadud Tidak Bahagian harus lebih banyak untuk anak wanita Nah, insyaAllah Siti Aminah Wadud Dia menulis buku Quran and Women Dan kemudian yang kedua Adikannya Al-Musawah Al-Musawah ini Kesamaan Nah Untuk menghapus diskriminasi Penekanan Selama ini menurut dia tertekan Wanita di Afrika Dan kemudian yang ketiga Yang ditulisnya adalah Tentang Hermonetika Tauhid Hermonetika ini Artinya Ajaran Filosofat Yunani Yang Untuk memahami Ilmu Tauhidnya Siti Aminah Wadud Tapi tidak diterima apa itu Tidak ada dunia yang mau menerima Cuma dia saja Saya lihat dalam videonya Yang menghapusnya itu ada 15 orang Dia yang Hazat Dia yang Imam MasyaAllah Berniat untuk menghancurkan Islam dari dalam Tapi tidak diterima Oleh umat Islam Terutama umat Islam yang rajin kuliah subuh Yang rajin mendengarkan cerama agama Kerajaan-raja Taksir Nah itu enteng bagi dia Di Tepisat Jawa Itu Tepisat Jawa Yang menyampaikannya Tidak diterima Kenapa sangat jauh Menyimpan Nah Ini yang ketiga Yang keempat namanya Muhammad Sahror Dari mana? Dari Mesir juga Nah Muhammad Sahror ini Ya Allah Ini konser Malikul Yamin namanya Malikul Yamin ini Konsernya Boleh Menikah Sementara Tidak perlu Maka hijab kabul Kamu suka sama saya Ya menikah dah Dan itu Tidak cerai Ya Allah Pemikirannya Dia seorang wartawan Dari Mesir Kemudian dia menulis Tentang Malikul Yamin Dianggap Yang dinikahinya sebentar itu Sebagai Buddha Nah Jadi kalau Buddha Boleh Diperlakukan Sebentar Seperti istri Sedang itu ditinggalkan Itu menurut dia Konsepnya namanya Malikul Yamin Nah Dikaji ulang-ulang Di Indonesia Dalam presentasi Abdul Aziz Di IWIN IIN Yogyakarta Namanya UIN Sunan Kalijaga Yang menghalalkan Hubungan di luar Yang dianggap yang dianggap Yang dianggap sebagai Malikul Yamin Tanggal 30 Bulan 8 Tahun 2019 Di IWIN Di IWIN Sunan Kalijaga Jaga Nah Dipelajarilah Ajaran yang menyeleneh Dari Saharut Dipelajari oleh Abdul Aziz Untuk tingkat dokter Dapatlah dia dokter Yang berjudul Dokter Malikul Yamin Maka disanggallah Oleh ulama Seluruh Indonesia Mengapa Orang-orang Liberal Orang-orang Yang sekuler Seperti itu Kok diluluskan Kok dia dianggap Ini mengkaji agama Padahal dia merusak Merusak agama Masya Allah Nah Itu yang terjadi Kepada Ibn Kuhlurman Orang-orang Yang berusaha Merusak Islam Dan bukunya Banyak terjual Di Gramedia Dimana-mana Tentang Malikul Yamin Apa alas ini Al-Quran Yang dia berdoa Nah Ustaz Baik Kita baca Ayat yang mana Yang direlokan Oleh Abdul Aziz Dari pemikiran Muhammad Sahro Seorang wartawan Dari Mesir Sudah lama Sebetulnya Bukunya ini Tapi tidak dikulis Orang Buku dari Sahro itu Beredar di Mesir Mahasiswa Al-Azhar Baca-baca-bacanya Ya tidak peduli saja Tapi Ketika Bukunya itu Sampai di Indonesia Eh Dibacalah oleh Seorang Mahasiswa Program Sampai Siga Doktor Untuk Disertasinya Diambilnya Rupanya Dia sertari Dengan yang seperti itu Anehnya Oleh dosennya Pembimingnya Diloloskan pula Ya Allah Akhirnya ketika Disiarkan televisi Tercengang Seluruh Ulama Seluruh Indonesia Seluruh dunia Kok bisa Diloloskan Ajaran Yang Nyeleneh Seperti itu Ajaran Yang Menyesatkan Seperti itu Itu yang Bin Ahgal Alam Itu Yang dilakukan Oleh Muhammad Sahro Yang dikodasertasi Oleh Abdul Aziz Itu Nah Mana ayatnya Yang dihasilakan Surat 23 Surat 23 Surat 23 Surat 23 Surat 23 Ayat Berapa itu Malikul Yamin Tunggu lihat Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Ayatnya Ayatnya Al-Fatihah Al-Fatihah Ayatnya Baca artinya Jadi ada Baca Ada Sebelumnya ada Bismillahirrahmanirrahim Ada dia Ada kan Ada apa itu Ayat itu Mulai ada yang kembali Ayat 5 ayat Saya ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim Ya Itu dia Itu dia Nah Jadi Ungkapan Malakas Ayat Mereka yang memiliki Budak Bersama Jahiliya Jadi Begitu dia dijual Namanya dia Sudah boleh Akan nikah Jadi Boleh Bergaul Dengannya Begitu Zaman Jahiliya Untuk menghilangkan Berbudakan Nah itulah yang diambil Oleh Muhammad Yang dikuatkan Yang dikuatkan pula Oleh Abdul Aziz Itu katanya Yang dijadikan Sebagai Pendongan sekarang Padahal tidak Itu dalam Langkah penghapusan Berbudakan Waktu itu Nah Bisa gak sekarang Dia ngotoran Seperti itu Oh Ya Allah Jauh Menyimpang Jadi Berbagai Cara Orang Untuk Meruntukkan Islam Ada dari Luar Ada dari Dalam Ini Yang dari Dalam Ini Dia Kelihatannya Seperti Dia Seperti Ustadz Dia Serjana Eh Tau-tau Menyimpangkan Ayat Ulang Lagi Ustadz Abu Mawarakat Itu Penekanannya Lebih Buat lagi Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih